Intro Shalom semua Victorious People Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang tetap kuat di dalam Tuhan Tadi saya mendengar kesaksian dari seorang wanita yang sempat bingung, sempat kecewa, sempat takut Karena dia harus pindah ke kotanya yang sudah ditinggalkan bertahun-tahun Dia sudah pindah ke kota besar, sudah bekerja di kota besar, sudah mempunyai komunitas, teman-teman yang banyak Yang sudah menjadi keluarga Tetapi karena keadaan, dia kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya Dia harus pulang ke kotanya Itu yang membuat dia kecewa Dia sempat meragukan keadaannya menjadi lemah Tetapi yang luar biasa, Tuhan kita itu ajaib banget Dia diingatkan oleh satu firman Tuhan yang simple banget Dari Yeremia 29 ayat 11 Dimana Tuhan, dia diingatkan bahwa Tuhan mempunyai rancangan yang indah bagi dia Somehow firman Tuhan yang simple itu Sudara-sudara membangkitkan imannya kembali Dan dia kembali percaya Dimanapun dia akan berada Tuhan masih punya tujuan Tuhan masih punya tugas Dan dia masih mempunyai tugas-tugas yang Tuhan percayakan Dan dia menjadi semangat lagi Sudara Keadaan dari wanita ini tidak berubah Tetap Dia tetap harus pindah Harus meninggalkan kota besar itu Tetapi Yang berubah adalah cara pandangnya Tadinya yang sempat kecil hati Sekarang dia berubah cara pikirnya Bahkan mempunyai semangat baru Karena mempercayai firman Tuhan Sudara Daud pun juga begitu loh Daud itu ya Sempat mengalami goncangan Ketakutan Kekecewaan Mungkin Kebimbangan Dan pada saat itu Rakyat yang ada bersama-sama Daud Itu melemparin dia batu Sudara Disini dikatakan 1 Samuel 30 ayat 6 Dan Daud sangat terjepit Karena rakyat mengatakan Ia hendak melempari dia dengan batu Seluruh rakyat itu telah pedihati Masing-masing karena anaknya Laki-laki dan perempuan Tetapi Daud menguatkan Menguatkan kepercayaannya Kepada Tuhan Allahnya Sudara Perhatikan Daud Dalam keadaan yang kecewa Karena orang-orang rakyat yang ada Saat itu ingin melampiaskan Kemarahannya kepada Daud Sudara Dia tidak tahu harus Mendapatkan kekuatan dari mana Tetapi firman Tuhan mengatakan Bahwa Daud menguatkan Kepercayaannya kepada Tuhan Sudara Waktu Sudara dan saya Kita dalam keadaan lemah Kita dalam keadaan ketakutan Kebimbangan Atau kita tidak tahu Apa yang harus kita lakukan Jangan cari kemana-mana Sudara Tapi datang kepada Tuhan Kita mencari Tuhan Carilah Tuhan terlebih dahulu Carilah kebenarannya Baca firman Renungkan Dan tangkap firman itu Sehingga firman itu Menjadi kekuatan Dalam hidup kita Seperti Daud Daud mencari Tuhan Dan dia mendapatkan Kekuatan daripada Tuhan Seperti wanita yang Sempat kecewa Karena harus pulang Ke kotanya Kota kecil Dia tinggal dari kota kecil Tetapi Karena ada firman Tuhan Yang menuntun Yang menguatkan Yang membangkitkan Kita kembali Bahkan memberi A new purpose Memberi tujuan baru Dalam setiap kehidupan kita Itu akan membuat Kita menjadi kuat Sudara Apa maksud dari Menguatkan Kepercayaan kita Menguatkan Kepercayaan kita Kepada Tuhan Artinya Sumber dari Kekuatan kita Adalah Tuhan Kita tahu Bahwa Hanya Tuhan lah Yang kita dapat percaya Sudara dalam arti kata Mungkin sudara Punya keluarga Yang memberi Kekuatan Yang encourage Sudara Atau mempunyai Teman-teman yang Luar biasa Yang bisa memberi Semangat baru Kepada sudara Itu bagus Bagus banget Sudara Tetapi Tidak selamanya Mereka bisa memberi Kekuatan kepada kita Kita harus Belajar Untuk Menguatkan diri Kita sendiri Dan bagaimana Kita bisa Menguatkan diri Kita sendiri Kadang-kadang kan Keadaan Yang ada kan Gak selalu Baik Kita tetap Bisa memuatkan diri Kita sendiri Dengan datang Kepada Tuhan Dengan Mendeklarasikan Firman Tuhan Dengan Percaya Firman Tuhan Ini loh Kadang-kadang orang Kristen ya Tahu banyak Firman Tuhan Baca Firman Tuhan Tetapi Pas waktu Harus percaya Firman Tuhan Itu sulit Kita harus Percaya Sudara Karena Firman Tuhan itu Iya dan amin Waktu kita Percaya Sungguh-sungguh Firman Tuhan Itu akan terjadi Dalam hidup kita Ini Firman yang Tuhan tuliskan Dan Tuhan itu Selalu Iya dan amin Dia tidak pernah Berdusta Janjinya selalu Digenapi Sudara Ya Walaupun Kadang-kadang Waktunya Bukan waktunya Sudara dan saya Tetapi Firmannya Pasti digenapi Dan dalam kehidupan Kita itu Sedang melewati Proses Setiap kita Ada proses-proses Yang harus kita lalui Salah satu Proses yang Saya alami Adalah Waktu Memelahirkan Waktu saya Mulai hamil Kembar tiga Melahirkan Membesarkan mereka Masih bayi-bayi Saya tidak banyak Orang yang membantu Mami saya Bantu saya Tetapi Dengan tiga anak Yang bangun Setiap malam Harus saya Susukan Gitu ya Sangat-sangat berat Capek secara fisik Capek secara mental Bahkan itu Mempengaruhi Rohani saya Dan Jujur Sudara Waktu itu Sulit banget Tetapi Saya Datang kepada Tuhan Karena Kekuatan saya Adanya pada Tuhan Walaupun Berdoanya Cuman Simple Cuman ya Tuhan itu Luar biasa banget Walaupun Kita berdoa Dengan simple Tetapi Sungguh-sungguh Kepada Tuhan Berharap Kepada Tuhan Ngobrol sama Tuhan Curhat sama Tuhan Ada loh Kekuatan baru Orang bertanya Mas saya Bagaimana sih Kamu bisa Membesarkan Anak tiga Yang masih bayi-bayi Satu nangis Kan semuanya nangis Sudara Ya Satu pipi Rata-rata Semuanya harus ganti Pepper Seperti begitu Sudara Benar Yang saya lakukan Adalah Menguatkan diri saya Sama Tuhan Karena Suami saya kan Nggak 24 jam Ada di sama saya Ibu saya juga Nggak 24 jam Sama saya Seringkali Saya ada Dalam keadaan Sendiri Dan saya Harus Bisa tenang Saya harus Bisa Me Apa ya Me Mentrit Anak-anak saya Dengan baik Untuk itu Saya butuh Ketenangan Yang saya Dapatkan Dari Tuhan Jadi Mari dalam Proses apapun Yang kita lewati Kita Cari kekuatan Di dalam Tuhan Mungkin Sudara saat ini Sedang melewati Proses Dalam rumah tangga Atau mungkin Saudara saat ini Sedang melewati Proses Dalam kesehatan Atau Sudara sedang Melalui proses Dalam Pekerjaan Dalam ekonomi Kita harus Memuatkan diri Di dalam Tuhan Supaya kita Bisa tetap Semangat Supaya kita Tetap Bisa bangkit Supaya kita Bisa tetap Tenang Karena Waktu kita Tenang Waktu kita Punya semangat Kita bisa Mendengar Tuntunan Tuhan Kita bisa Menerima Hikmat-hikmat Daripada Tuhan Dan kita Bisa berani Mengambil Langkah Yang Mungkin Langkahnya Tidak biasa Kita harus Ambil Tetapi Waktu kita Percaya Sama Tuhan Kita mengikuti Tuntunan Tuhan Percaya deh Sudara Percaya Tuhan itu Menuntun Setiap kita Anak-anaknya Karena Tuhan Sangat-sangat-sangat Mengasih Sudara dan saya Super love Itu dari Tuhan Jadi ya Sudara Kembali Saya tekankan Jangan lupa Berdoa Waktu kita Menguatkan Hati kita Sama Tuhan Ya Berdoa Itu kan Hubungan kita Dengan Tuhan Jangan lupa Renungkan Imani Firman Tuhan Itu Yakini Firman Tuhan Itu Harus Sudara Harus Karena itu Kekuatan Dalam hidup Sudara Dan saya Ini ulangan 31 Ayat yang 6 Dikatakan Kuatkan Tuhan yang berjalan bersama saudara dan saya, bahkan dia memegang tangan kita erat-erat ya, saudara setiap kita, biarlah kita selalu fokus kepada Tuhan kita selalu melakukan dan percaya akan firman Tuhan jangan fokus kepada hal yang negatif, karena waktu kita banyak hal-hal yang negatif yang masuk dalam pikiran kita hal yang negatif tidak akan menghasilkan sesuatu yang positif tetapi waktu kita percaya firman Tuhan, bukan hanya positif itu iya dan amin keluarnya, saudara, benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan jalan-jalan dari Tuhan selalu jalan-jalan yang penuh pengharapan dan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan jadi saya menguatkan setiap kita, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan mari saudara, kita satukan hati dan kita berdoa Bapak di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan ini saat ini ya Tuhan kalau ada di antara kami yang sedang kecewa sedang takut, sedang bimbang sedang tidak tahu harus ngapain mungkin sedang sedih Tuhan kami percaya Tuhan kami pada saat kami datang, kami mencari Engkau mencari kebenaran di dalam Engkau terlebih dahulu maka Engkau akan menambah-nambahkan segala kekuatan, hikmat damai sejahtera, sukacita, kasih dan apa yang kami butuhkan Tuhan Yesus terima kasih Tuhan biarlah Tuhan saat ini kalau ada di antara teman-teman hamba-hambamu ya Tuhan Yesus yang sedang lemah Tuhan biarlah mereka boleh datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Engkau mengangkat setiap beban mereka kalau ada di antara teman-teman yang saat ini sedang dalam kecewaannya Tuhan Yesus Engkau mencurahkan kasihmu lebih lagi ya Tuhan sehingga mereka boleh menerima kesegaran yang datang daripadamu kekuatan yang datang daripadamu roh yang menyala-nyala ya Tuhan Yesus Tuhan kami mengucap syukur Engkau baik, Engkau sangat baik dan biarlah roh kudus senantiasa menuntun kami menolong kami dan menghibur kami di dalam satu nama yang kudus Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Sudara Sampai jumpa minggu depan hari Jumat jam 12 siang ya Tuhan Yesus memberkati Sudara semua Shalom Selamat menikmati Sampai jumpa minggu depan